Intro Dia tuh sekol-kol, dia tuh cuman memanfaatin lu Lu tau dari mana kalo Bagas itu emang cowok yang gak baik untuk sahabat lu Dan lu emang peduli sama sahabat lu, bukan karena lu suka sama Bagas itu Gua pernah denger mereka ngomong berdua Dengar dimana? Lu ada buktinya gak? Gua emang gak ada buktinya sekarang Gua nanti mau Ya udah, gak, gak salah, gak ambil Kalo emang lu Bagas bukan cowok yang baik buat dia Dan dia ada plan lain buat ngancurin lu Kalo misalnya emang lu sayang sama gue Kenapa lu gak ngomong sama gue dari awal? Lu gak jujur Lu ketemu sama Bagas lu diem-diem Kenapa harus ngumpet-ngumpet kayak gini? Jadi gua bilang sama Cita Gak ada salahnya lu untuk sekarang mempercayai dulu Apa yang diomongin sama sahabat Enggak tapi ini Cita Ini apa yang diomongin sama sahabat lu emang masuk di akal Kita pun juga ngerasain ada yang aneh sama Bagas Tapi selama ini lu terlalu percaya sama Bagas Gua emang gak punya bukti selama ini Makanya dengan ini Gua gak mau kasih tau dulu Gua, gua tau, gua, gua bisa nyari Gua bisa nyari sini bukti Dan disana kita mendapat kabar dari tim landara kita Kalo Bagas itu dateng lagi ke sebuah cafe di daerah Kemal Gua, gua juga minta tolong sama lu Supaya lu tau terima bantuan dia Dia mau ngebantuan lu juga sama kayak gue Ya udah gak usah bukti kita aik sih kak Iya ngerti tapi kan dia yang tau Enggak sahabat lu kan Pasalnya kalo dia emang ikut sama lu Dan nantinya dia akan membuktikan langsung sama lu Memang Bagas tuh bukan cowok yang baik buat lu Kita-kita aja bisa kak ini Bisa ajak-ajak kak Dia niatnya sama sama kita Maksudnya bantuin Maksudnya gua baik Cip Sekarang kita langsung cabut Karena timnya gua udah ngikutin Bagas dari tadi Oh iya Oke Yaudah Berhenti pak Berhenti pak Temen-man mana-mana Sekarang pun ngambil cowok lu kalo emang cowok lu Fatar-fatar gua udah nyampe di tar posisinya nih Panathar Janteng Oke lu berdua bisa diem dulu Lu juga diindul berist Tadi Oke udah berist diem dulu Fatar-fatar gua udah nyampe di tar Panathar Gua puluh langsung berkuliasi sama tim Katakamutus Untuk membawa kamera tersembunyi Masuk di dalam cafe Oke yuk gua liat dari tab Gua liat dari tab Gua liat dari tab Setiap orang yang udah gua masukin di dalam tab semua kamera yang mau ke rumah tersebut Oh iya ni dia ni Iya iya lah Nih diantara temen-temannya ini ada yang lu kenal ga? Engga Kalo lu? Engga Engga Gak ada juga? Gua gak kenal Tapi kayak ini emang tempat tongkrongannya dia sih kayaknya Fatar-fatar lu bisa lebih deken lagi gak? Gak tar Shhh Apa? Hoi Lu ngapain record-record gue? Tauan ya? Tauan ya? Tauan ya Fatar bawa kamera Si Bagus bilang baru main Farah-farah Fatar ketauan disitu Los Eh Gua gak mau nih apa-apaan sih Gua tau Gua gak ada urusan sama hidup lu ya Maksud lu apa sana lu? Lu gak jelas lu Gua gak ada urusan sama hidup lu Akhirnya disana kita sepakat untuk Indra akan masuk ke dalam cafe itu tapi Indra gak bawa kamera lagi Indra cuma bawa alat penyadap suara yang ditampelin di badannya dia Sedangkan gambarnya kita ambil dari luar cafe tersebut Oke gak Ini yaudah Pokoknya disini kita akan mencoba ketuk terus Mencari tahu Biarnya itu ngobrolin apa aja disana dan apa aja yang dia laksin di cafe itu Oke Oke yuk aman Posisi gue aman Posisi gue aman Indra masuk ke dalam sana Sudah Oke 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 Setelah semuanya udah berjalan dengan lancar Kita juga udah bisa untuk ngedengerin apa pembicaraan bagas sama temen-temennya disana Sampai akhirnya kita melihat Ini si cowok yang kemarin kan? Si siapa Robby? Siapa siapa namanya? Iya bener Robby Iya bener Robby Tampung ke kan emang satu geng kan? Iya dia temen-temen Oh temen banget Robby yang apa kesin yang satu geng kan? Mungkin emang ini lagi buat ke temuan atau kemana juga gak Tadi perasaan Robby ini datang kesana Gak usah dorong-dorong lu Lu kenapa kasih kontak gue ke sini Indra? Kalau emang gue kasih kenapa emang? Lu tau gak sih? Udah lu gak usah nunjuk-nunjuk Tadi tuh gue disamperin sama dia Dan dia ngomong segala sesuatu Inilah gue gak pantas lah buat Cinta Sekarang gini Lu tuh udah ngelanggar perjanjian Ya bingung nih perjanjian apa yang mereka maksud Lu harus kejadian sama Cinta tuh cuma sebulan Abis itu lu mau rotin dia Sekarang giliran gue Kenapa lu masih sama dia? Ini yang gue mau kasih tau lu ke lucu Kenapa gue mau hianatin lu? Gue sayang banget sama gue Sumpah Iya Kenapa gue jadi kayak piala bergilir kayak gini sih Dari temen ke temen Cinta udah gak bisa ngomong apa-apa lagi disitu gengs Gue udah ngecewa pas sama Bagas Gue mau udahin aja Gue mau klarifikasi semuanya Gue udah pengen putus sama Bagas Bener-bener putus Lu dengerin sahabat kok juga Lu dengerin apa yang digilang sama sahabat kok juga ya Farlos, Farlos, monitor los Monitor los Lu udah parah banget ini lu Yaudah idra take out dari situ Farlos Gak anji Gak anji Gak anji Yaudah peng, peng, monitor peng Gak bener-bener mencoba Iya iya kamera take out dari situ peng Udah ketawa juga Udah ketawa juga Udah ketawa semua Pak Yok Kesempatan harinya Kita udah ada di depan rumahnya Bagas Dan hari ini kita menyiapkan sebuah momen romantis banget Untuk Cinta Tar, Pak Tar, monitor tar Udah monitor mo Propertinya udah siap semua disana Tar Oh iya mo Dan disitu Dia pun langsung memanggil Bagas Dari depan pakar rumahnya Bagas Cinta Ya itu udah keluar dari rumah Bagasnya ada Oh iya 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 itu tuh mau ketemu Oke Fatar, Fatar anak penyadapnya Stand by Fatar Kamu bisa ikut aku sebentar ya Kemana? Udah pokoknya ikut Ada yang mau aku sampai Aku belum siap Aku masih kayak Iya udah gapapa Gak apa Mau kemana kita? Nanti juga gak mau Gak tau kok Dia mau Dia mau naik gitu Emang emang udah Udah jalannya banget sih Si Cinta memang harus ngungkapin semuanya sih Mo Tapi ini maksudnya apa ya Cid? Aku bingung Nanti juga kamu tau kok Kita dari tim kata kamu terus mengikuti dia dari belakang Tidak Kamu tau gak sih Kenapa aku ngajak kamu buat sedih buatan ini? Aku gak tau maksud kamu apa sih? Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu Tentang apa sih? Aku tau semuanya Aku udah tau semuanya Aku tau aku cuma dijadiin belakang Buat kamu sama teman kamu Aku cuma dijadiin manfaat kamu doang Aku cuma di manfaatin Aku cuma di korotin Enggak Nama kamu bisa ngomong kayak gitu Aku udah tau semuanya Bagas Aku gak bisa nyelan lagi deh Aku salah Cid Aku gak Aku sayang banget sama kamu Ampun Saya ingin terus Bagas Aku juga sayang sama kamu Cid Aku gak perlu menjelaskan kamu Aku gak perlu semua ngerti maaf kamu Enggak Itu Sisi tanya aja gak ngasih kesempatan Untuk Bagas Ngejelasin apa-apa gitu Karena ya buktinya udah ada Udah capek Udah capek juga anyway Kalau Kalau dia ngedengerin penjelasan dari Bagas lagi Ya bisa jadi Nah itu dia gitu loh Dan kamu tau Kenapa aku bawa balon ini? Gak tau maksud dari tujuan kamu Cuma kayak gini Bawa balon Bawa keluar kamu kayak gini Aku kira kamu Aku bakal bilang kalo Buat hubungan kita bakal lebih baik lagi Aku udah gak bisa lanjutin sama kamu Aku akan melepas balon ini Seperti aku lepas kamu Kau mau ninggalin aku? Iya Aku rasa Udah cungguh semuanya Aku gak mau dulu sama kamu Ayo 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 Perasaan dia udah habis untuk sayang sama Bagas ini Gengs Ini Banyak banget Banyak banget yang bisa kita dapetin Pelajaran dari kasusnya Cita sama Bagas ini Gitu loh Karena ya Lu boleh baik sama pasangannya lu Lu boleh baik dengan semua orang Tapi lu harus hati-hati Untuk mengungkapin niat baik lu itu kepada seseorang Gitu ya kan Jaga perasaan lu Jaga rasa sayangnya lu Jangan sampai rasa sayangnya lu itu Membutakan lu Sehingga lu melakukan hal-hal yang Yang gak Gak pake logika gitu Dan waktu itu menurut gua gigi dan juga tim mata kamu terus kasus ini selesai Selesai Gua komoriki cabut Gua gigi cabut Bye Gengs kesen gua untuk kasus kali ini adalah gak seharusnya cinta dipaksakan Karena cinta itu adalah tentang ketulusan Cinta itu bukan sesuatu yang selalu terlihat oleh mata Karena cinta itu adalah sesuatu tentang rasa Gua komoriki cabut Gua gigi cabut Bye